Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya semoga semuanya dalam keadaan sehat hari ini aku balik lagi ke kebun lama aku ini rumahnya papaku jadi kalau hari ini aku gak akan banyak panen-panen aku rencananya mau ngambil benih-benih bibit-bibit buat dipindah ke rumah baru aku nah kalau kalian mau tau apa aja yang aku ambil hari ini ya kalau bisa dipanen ya kita panen juga ikutin terus videonya dan jangan lupa di subscribe like, komen, dan follow juga instagram aku at mefonyanuskos sebelum aku beranjak jauh keliling kebun aku mau ambil dulu bibit yang paling penting menurut aku penting gak penting sih tapi menurut aku ya penting nah ini namanya tumbuhan binahong ini salah satu kayak tumbuhan obat gitu jadi fungsinya misalnya kalian kayak kenal pot atau kena panas sebelum lepuh pas habis kena itu kalian langsung aja tuh kasih si obat ini kalian remuk-rembukin aja terus langsung ditempel biasanya itu gak jadi apa kayak kalau misalnya kita kena luka tuh kan suka melendung gitu ada airnya nah itu gak sampai kayak gitu jadi langsung hilang gak ada bekasnya juga waktu itu suami aku kena-kenal pot langsung dikasih ini alhamdulillah bekasnya juga gak ada ya gak apa kameramen? benar testimoni langsung jangan lupa beli obatnya ini tanaman binahong jadi ini tuh udah banget tumbuhnya cuman kita cari yang udah ada akarnya aja ini nih yang udah disini nih udah ada akarnya nih ya kan? ini ijin tuh berakarnya ini langsung setelah udah langsung dicabut aja pak ini udah ada akarnya langsung aja nih udah nempel di kayu disini pendopo kita tanaman pertama yang kita ambil ini namanya binahong ada banyak versi gitu sih kalian tau gak? tanaman yang suka nempel di kandang terus daunnya tuh mirip ini tapi ada bunganya yang disebut kayak telai kambing ada kan? yang anggur-angguran kalau kami waktu kecil libutnya nah itu juga ada yang bilang itu binahong tapi ya setau aku yang ini yang binahong karena kita biasa pakai yang ini kita dapetin nih yuk kita cari lagi disana aku belum punya sayuran dan lihat daun katu udah gendut-gendut minta dipanggil eh minta dipanggil minta dipanen kalian aja busui jadi penting banget nih katu udah lama banget mau makan katu seger banget ya kalian suka gak daun katu ini dimakan aja biasa enak kayak lalapan gitu aja udah enak kalau waktu kecil aku sih ngambilin buahnya buat mainan terus lagi tadi sebelum aku kesini tetangga itu pergi ke pasar dan dia bilang waduh semuanya serba mahal tapi berhubung kita mau kesini jadi aku gak ke pasar dulu ambil disini aja sayurannya nanti insya Allah rumah kita juga kita tanam sayur-sayuran udah ada yang gak sabar jadi sambil panen katu aku bisa ambil ngambilin strawberry juga ya Alta udah pengen makan strawberry jatuhan juga nih wah banyak yang busuk disini gede nih lah ketahuan kaya sama Kak cuci dulu ya Kak cuci dulu ya tuh cuci yang mantul ya gemuk-gemuk banget kita mau ambil juga gak nih batangnya iya dong kita belum ada disana termasuk singkong juga oh daun singkong juga kita mau ambil ya soalnya disana adanya singkong karet ya beda rasanya dengan singkong kita singkong kita kita udah dapet daun tatu guys abie aja yang ambil buat ininya ya harus pake ini soalnya pake pisau ambil buat tanam lagi dipangkas kan iya kita udah dapet daun katu tadi udah liat strawberry jadi sekalian deh cari strawberry dulu cari strawberry ini harus disibak ini sama buah ya ini ada bi ini busuk ini copot dulu ya gini biar gak nular terlalu ini lembab ini kurang gede kan gini cuci jangan di liat Alta dulu ini busuk lagi nih kita kalo disana belum fokus pembuahan jadi emang fokus untuk perbanyak dulu aja biar bisa banyak strawberry nih calon buahnya banyak dan ini bakal gede nih karena tangkai-tangkainya gede Masya Allah oh ini ada lagi nih mana merah banget nih Masya Allah ada strawberry kita ambil ada dua itu eh ada dua oh iya ini belum begitu merah tapi udah ambil aja Alta suka aku udah dapet katu terus dapet strawberry tadi udah dimakan Alta terus lagi seperti biasa kalo disini tuh khasnya ada beri-berian tapi kalo cari goldenberry alias ciplukan aku gak nemu karena emang dia harus lebih panas gitu jadi emang agak mudah-mudah sulit ya sulit-sulit mudah gampang-gampang sulit pokoknya lumayan sulit si ciplukan itu sekarang aku mau liat raspberry ada buahnya atau enggak yuk nah ada buahnya sesuai dengan keinginanku dan calon buahnya jadi buat kalian yang pencinta beri-berian menurut aku raspberry ini alias apa ucen-ucen ada yang nyebut kalo disini nyebutnya apa namanya arben atau arbey nah ini recommended banget untuk kalian tanam karena apa ini sepanjang musim tuh non-stop buahnya jadi gak pernah ada musimnya pokoknya tiap hari ada aja buahnya udah kita ambil ya ini banyak ya banyak nih ini udah dibersihin dulu sama bagian bawahnya kemarin tuh banyak banget kan sampai bawah-bawah wah gak cukup ini kita gak bawa dah kirain buahnya cuman dikit tapi ternyata banyak guys buat temen-temen yang mau nanam ini kalian udah mungkin yang ikut video aku udah pernah lihat kalo aku nanam di polybag dan berbuah jadi walaupun gak punya lahan yang luas kalian ada motor yang lewat jadi walaupun gak punya lahan yang luas kalian masih bisa tetap tanam ini terus ada yang nanya kak ini ngambil bibitnya beli atau gimana ini ngambilnya dari liar alias dari sawah gitu terus di tempat saudara aku juga ada yang nanam kita ambil lagi juga waktu itu jadi ngambil dua kali wah susah ini nih gede-gede karena di dalam kan aduh-duh-duh hati-hati guys ini banyak durinya udah habis ini calon buahnya inilah enaknya nanam si arben ini ucen-ucen atau raspberry apapun namanya itu enaknya berbuah sepanjang tahun dan anak-anak suka ini kalo kandungannya aku masih kurang paham ya langsung aja googling aja deh jadi aku mau sekalian update nih mulberrynya kemarin ada yang nanya kan kak mulberrynya gimana yang dalam polybag nih alhamdulillah mulberrynya udah tinggi udah lebih tinggi dari aku iya kak ini ini mulberry nih tapi belum ada yang mateng kak dia tau aja ya jatuh harus cuci dulu kak soalnya ada semut katanya disemprot kakek sama obat semut nih ini pohon mulberrynya dan udah lebih tinggi aku coba dideketin tuh Masya Allah buahnya full ya Bi tunggu aja deh nanti kalo misalnya waktu panen kita otw kesini penuh kekal tak kak hati-hati kak penuhnya nih iya penuh banget eh lemon juga tuh banyak suahnya penuh sebelah sini lebih penuh lagi Bi enak ini dibuat video kalian gak sabar juga kan nunggu panen sama aku juga gak sabar nunggu panen kita tunggu bareng-bareng pokoknya nanti aku langsung telepon adik aku kalo sudah mateng semua terus itu ngapain itu ngapain kak cuci dulu sama angkel ya cuci dicuci dulu cuci cuci dulu angkel ya cuci angkel ya oke disini aja sampai udah tumbuh juga si raspberry nya gak tau kayaknya ini mau gak ditanem dari bijinya atau dari mananya ini ya kok bisa tumbuh kayak gini ini bakasong itu bikin vertical guideline tapi gak kita pake karena emang lahan masih lumayan cukup luas jadi ini cuman nyoba aja ternyata ya tetep aja masih lebih bagus di panah biasanya terus ini nih cabai ungu nih ini aslinya cabai ungu nya kayak gini cabai ungu nah yang tadi tuh jadi persilangan cabai biasa sama cabai ungu jadinya bentuknya panjang tapi warnanya ungu ini udah umi cuci duduk di sana pakai tangan kanan duduk di dalam enaknya yuk kita cari lagi ini ada bawang tapi ini yang nanem papa bukan aku tapi aku mau lihat ini penasaran penasaran ini udah ada umbinya apa belum angkel ya ini yang ada ini bawang merah yang bawang putih yang mana ini bawang putih nah ini bawang putih waktu itu jadi ada bawang putih yang ada di rumah gitu kan kata papa sayang udah agak kering-kering jadi sama papa ditanem dan jadi akhirnya papa ke apa namanya ketagihan buat nanem lagi kemarin katanya lumayan dapetnya cuman pas aku gak bisa kesini jadi udah langsung dipanen sama papa ini bawang putih coba kita lihat ya udah waktunya panen belum nih bismillahirrohmanirrohim nah oh belum nih masih muda kayak gitu dia kita tanem lagi belum waktunya panen guys bawang putihnya nanti kalau panen semoga kita bisa kesini pas aku lagi gak ada kerjaan jadi kita bisa langsung lihat dan nanti kita juga coba tanem bawang merah bawang putih ya gimana hasilnya udah apalagi nih mau ambil apa lagi kita strawberry udah raspberry udah kalau mulberry mungkin kita cari benih disana karena dulu ngambilnya juga dari tempat aku kerja jadi sekarang udah deket rumah kan terus daun singkong ngambil nanti kita langsung pangkas aja terong belum ada buahnya jadi kalau kacang panjang berhubung di rumah masih ada jadi aku belum panen yaudah itu aja video aku hari ini terima kasih untuk yang udah ngikutin dan jangan lupa yang baru bergabung di subscribe like, komen, dan follow juga instagram aku terima kasih telah menonton aku akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tuh anak-anak lihat ya berbut strawberry-nya belum dicuci eh strawberry-nya udah abis ya makan ya com